Intro Sebelum kita lanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Agar channel Anarda Orsid bisa lebih berkembang Dan klik tanda lonceng Agar selalu update video-video terbaru dari Anarda Orsid Hai Angrek Lovers Sekali ini Anarda Orsid akan membuat tutorial singkat Bagaimana cara menyilangkan bunga anggrek Sebelum kita menyilangkan bunga anggrek Terlebih dahulu kita menentukan indukan apa yang akan kita silangkan Nah kali ini Anarda Orsid akan menyilangkan Dendrobium Kyoshi Izumi Yang disilang dengan Dendrobium Letoilin Disini kita akan mengambil benang sari Dari Dendrobium Kyoshi Izumi Yang akan kita tempelkan pada putik Dendrobium Letoilin Benang sari pada bunga anggrek Biasanya terdapat pada tengah-tengah bunga anggrek Seperti yang kita lihat pada video ini ya Greg Lovers Disini untuk mengambil benang sari pada bunga anggrek Angrek lovers bisa menggunakan tusuk lidi atau jarum Tetapi terlebih dahulu alat yang kita gunakan untuk mengambil benang sari Ada baiknya kita sterilkan terlebih dahulu Nah seperti inilah bentuk benang sari pada bunga anggrek Seperti kita lihat anggrek lovers Benang sari yang berwarna kuning itu yang nantinya akan kita tempelkan pada putik bunga anggrek yang lainnya Setelah benang sari sudah kita ambil Sekarang kita akan menempelkan benang sari tersebut ke dalam putik Putik pada bunga anggrek sendiri terdapat di bagian bawah dari benang sari Seperti kita lihat dalam video ini anggrek lovers Cekungan bulat yang berwarna putih itu adalah putik dari bunga anggrek Nantinya benang sari yang sudah kita ambil dari dendrobium kiosi izumi tadi Akan kita tempelkan pada putik dendrobium letoilin ini Sekarang langsung aja kita akan menempelkan benang sari dendrobium kiosi izumi Kedalam putik dendrobium letoilin Saat menempelkannya agak sedikit kita tekan anggrek lovers Agar benang sari tersebut bisa masuk ke dalam putik dengan sempurna Berikut ini adalah video benang sari yang sudah kita masukkan ke dalam putik Seperti kita lihat dalam video ini Benang sari yang kita tempelkan tadi sudah terbenam ke dalam putik dari dendrobium letoilin Biasanya setelah kita silangkan bunga dari anggrek tersebut akan segera layu Di video ini bunga anggrek yang kita silangkan mulai berubah menjadi biji atau polong Untuk menjadi biji atau polong biasanya untuk jenis dendrobium memerlukan waktu 3 hingga 5 bulan Sampai biji tersebut benar-benar matang Setelah biji atau polong ini matang Untuk proses penebarannya disini kita membutuhkan lab kultur jaringan Tanpa lab kultur jaringan Polong atau biji yang kita sebar sendiri di rumah Sangat kecil sekali kemungkinannya untuk bisa bertahan hidup Nah inilah tutorial singkat yang bisa Anarda Orsid sampaikan untuk anggrek lovers Semoga bagi anggrek lovers yang penasaran bagaimana cara menyilangkan anggrek Video ini bisa membantu anggrek lovers semuanya ya Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Terima kasih telah menonton